berikut ini menu rahasia di HP Poco jadi ini fitur rahasia yang mungkin belum semua pengguna Poco yang baru mengetahui tapi kalau kalian sudah mengetahui kalian bisa abaikan video ini pertama kalau kalian yang mungkin pengguna baru kalau kalian lihat di kontrol center ini kan baru beberapa icon yang muncul atau pintasan jadi kalau kalian itu ingin menambahkan lagi yang tersembunyi kalian bisa pilih icon pencil ini nah di bawahnya kan masih banyak yang tersedia kalian bisa pilih icon plus ini untuk menambahkan ke atas dan kalau kalian ingin mengurangi itu sama juga kalian bisa pilih icon yang di sini nah icon minus itu pilih selesai atau kalian bisa juga di sini menambahkan ke atas misalnya sering menggunakan ini nah arahkan ke seperti itu selanjutnya kalian kalian bisa mengaktifkan fitur pembersih ini ada icon icon di bagian keamanan pilih icon gear atau icon hexagonal di sudut kanan atas pilih kelola pintasan jadi pintasan ini bawaannya memang belum muncul jadi untuk memunculkan di sini supaya dengan satu klik kita langsung bisa membersihkan seperti ini atau meningkatkan performa HP kita kemudian kalau kita ingin melihat file tersembunyi dengan mudah dari galeri atau file manager buka saja galeri pilih ke album tarik seperti ini nah itu membuka saat di membuka folder privasi nah seperti itu tarik lepas untuk membuka folder pribadi nah kemudian di file manager juga bisa kalau kita tarik nah bisa lihat lepas untuk membuka nah ini harus di setting dulu karena saya kan baru belum mengaktifkan jadi harus setting dari awal kemudian di file manager ini juga bisa kalian bisa lihat di icon 3 garis nah di sini kan ada mod setelan kita bisa menampilkan berkas tersembunyi yang awalnya itu titik baik folder ataupun file jadi kalau kita sudah aktifkan ini kalau kita cek di sini nah itu ayat awalnya titik itu merupakan folder tersembunyi kemudian kalau kalian lihat di bagian pengaturan ini buka setelan pilih tentang telepon kemudian kalian lihat di keseluruhan spesifikasi nah disini kalian ketuk bersih kenel ini dengan cepat sekitar 4 kali nah kita sudah masuk ke menu untuk ngetes semua sensor semua fitur atau perangkat kerasnya atau hardware seperti kita ingin mengetes gyroscope nah disini bisa lihat gyroscope nya ada pilih pas kalau kalian sudah mengetesnya sensor proximity nah sensornya itu disini kalau kita tutup dia jadi 0 pilih pas ini sensor cahaya kemudian kalau kalian ingin mengubah mode jaringan itu di ini penyimpanan internal ini ketuk dengan cepat juga nah ini pengaturan jaringan kalau kalian menggunakan sim 1 disini kalau sim 2 disini nah kemudian kalian lihat disini mode jaringan itu bisa kita pilih LTE ini 4G kalian lihat ini bawaannya jangan lupa di screenshot supaya kita bisa mengubah ke awal nah ini NR ini 5G kalau kita kombinasi NR sama LTE itu 4G sama 5G atau 4G sama 5G kemudian selanjutnya fitur lain yang mungkin bisa belum kalian ketahui itu disini di bagian setelan tambahan aksesibilitas cari menu menu asesibilitas yang ini nah ini aktifkan pilih izinkan nah dia ada satu tombol melayang disini kalau kita ketuknya banyak pintasan seperti matikan daya kemudian screenshot dan lain-lain jadi seperti widget melayang terus kita ketuk dia ada banyak menu itu bisa kita lihat disini kita bisa simpan di lokasi menu navigasi bisa jadi icon orang seperti ini nah tergantung kalian kenyamanan letaknya di mana kemudian kalau kita lihat disini di reset up nah di reset up ini kan kalau kita teka lama itu kita bisa ngunci supaya dia tidak tertutup otomatis dan buat layar terpisah jadi cukup teka lama saja itu saja silahkan dicoba ya